Mohon konfirmasi Pak, jadi hingga rekaman newsmaker hari ini kita LPSK belum memutuskan menerima atau menolak permohonan perlindungan Barada E dan Ibu P ya Pak ya? Atau bisa dipastikan Pak, kapan LPSK akan mengumumkan atau menerima atau menolak permintaan yang bersangkutan Pak? Kalau berdasarkan pasal 29 ayat C, LPSK punya waktu 7 hari untuk mempertimbangkan hal tersebut Pak Edwin. Ya 7 hari itu setelah kami nyatakan lengkap, kami belum mendapatkan kelengkapan keterangan dari Ibu P, kami belum melakukan asesmen psikologis, kami juga perlu mendapatkan kejelasan informasi dari penyidik. Nah sekarang ini kan mungkin ada tiga proses kan, ada proses penyidikan oleh Polda Metro Jaya, ada proses investigasi oleh Tim Sus, bentukan Kapolri, ada investigasi dilakukan oleh Komnasa. Kami tentu akan juga berkoordinasi dengan, tadi sudah saya sampaikan hari Rabu ini kami koordinasi dengan Polda Metro Jaya, walaupun mereka juga belum bisa memberikan keterangan lebih jauh, karena proses kan mereka mendapatkan pelimpahan, jadi mereka juga belum siap untuk memberikan keterangan lebih detail. Kami juga berkata ketemu dengan Wakapolri, selaku pimpinan tim Sus dari Kapolri, dan mungkin juga kami akan koordinasi dengan Komnasam untuk mengecek atau mendalami hasil investigasi dari Komnasam. Itu dalam rangka untuk menguji sifat penting yang terangkan dari para pemohon ini. Nah kalau dari, ya tadi saya sampaikan, tujuh hari itu dalam peraturan RPS kan dimaksudkan tujuh hari setelah dinyatakan lengkap. Sejauh ini kan memang kita belum mendapatkan itu. Kalau dalam praktiknya biasanya kita memberikan standarnya 30 hari kerja. Tentu kalau bisa dari pihak pemohonnya misalnya kooperatif, dari keterangan abgakumnya juga kami peroleh dengan baik, itu termasuk juga hasil asesmen medis-psikologis yang bisa dibutuhkan keluarnya bisa cepat, itu mempengaruhi soal kecepatan dari keputusan pembentangan RPS kan dalam mempertimbangkan permohonan tersebut diterima atau ditolak.